Halo adik-adik, salam sejahtera untuk kita semuanya Selamat bertemu kembali dengan Pak Petrus Tentunya di channel Solusi Matematika Selamat belajar, semoga kalian sukses bersama Baiklah adik-adik, pada kesempatan ini Kita masih akan mempelajari tentang trik cepat pembagian Sekarang trik cepat pembagian, bagian yang ketiga Karena masih banyak pertanyaan mengenai pembagian Mari kita perhatikan penjelasan berikut ini Trik cepat pembagian dengan pembagi angka sembarang Bisa dengan satuan atau dengan puluhan Kita lihat nomor 1, nomor 1 ini 821 dibagi 3 Itu nanti hasilnya tidak akan habis Agar lebih jelas, mari kita lihat pembagiannya 8 dibagi 3 sama dengan 2 2 x 3 diperoleh hasil 6 8 dikurang 6, kita coret sisanya 2 22 dibagi 3 sama dengan 7 7 x 3 sama dengan 21 21 untuk mengurangkan 22 sisanya adalah 1 11 dibagi 3 sama dengan 3 3 x 3 sama dengan 9 11 dikurang 9 sama dengan 2 2 sudah tidak ada lagi, maka ini kita pinjam 0 Tapi ini kita kasih beri koma Sekarang 20 dibagi 3 sama dengan 6 Kalau 7 21, maka ini sama dengan 6 6 x 3 sama dengan 18 Nah 18 untuk mengurangkan 20, maka sisanya adalah 2 Kita pinjam 0 lagi, komanya cukup sekali 20 dibagi 3 sama dengan 6 6 x 3 sama dengan 18 Misalnya 2 kita pinjam lagi 0 20 dibagi 3, 6 dan seterusnya Ini tidak akan habis, hasilnya nanti akan 6, 6, 6 dan seterusnya Bagaimana ini menyederhanakan? Kalau kita ambil 1 desimal berarti 273,7 Karena di belakang 6 ini bilangan 5 dan seterusnya 5 ke atas itu akan dipulatan ke atas Sehingga ini 273,7 kalau 1 desimal Kalau diambil 2 desimal berarti 273,67 Ini kalau diambil 2 desimal Baik kita lanjut ke nomor 2 3480 dibagi 15 34 dibagi 15 sama dengan 2 2 x 15 sama dengan 30 30 ini untuk mengurangkan 34 Berarti sisanya adalah 4 48 dibagi 15 sama dengan 3 Karena 3 x 15 sama dengan 45 48 dikurang 45 Sisanya adalah 3 30 dibagi 15 sama dengan 2 Sehingga 3480 dibagi 15 sama dengan 232 Baik kita lanjutkan ke nomor berikutnya Nomor 3 9615 Nah kita perhatikan Biasanya adik-adik sebagian besar akan mengerjakan seperti ini 9 dibagi 3 sama dengan 3 6 dibagi 3 sama dengan 2 Lalu 1 dibagi 3 tidak bisa Ini 15 dibagi 3 sama dengan 5 Jawaban ini Cara ini adalah Salah Kalau ini kita kalikan nanti Tidak akan ketemu hasil 9615 Nah bagaimana yang benar? Mari kita lihat Ini kita hapus dulu 9 bagi 3 sama dengan 3 3 x 3 berarti 9 ini habis Maka 6 bagi 3 sama dengan 2 2 x 3 sama dengan 6 Berarti ini juga 6 kurang 6 habis juga Berikutnya 1 dibagi 3 1 ini bukan sisa 1 bagi 3 tidak bisa Maka hasilnya adalah 0 0 x 3 adalah 0 1 kurang 0 sama dengan 1 Nah satunya ini sisa Maka ini kita gabungkan menjadi bilangan 15 15 bagi 3 sama dengan 5 Jadi 9615 dibagi 3 hasilnya adalah 3205 Jadi hati-hati Sebagian besar salahnya adalah disini Kita lihat nomor 4 18.054 dibagi 9 Seperti nomor 3 tadi Sebagian besar dikerjakan Seperti ini 18 bagi 9 adalah 2 2 x 9 ini habis Lalu 0 bagi 9 tidak bisa 5 dibagi 9 tidak bisa 54 dibagi 9 6 Nah jawaban seperti ini adalah salah juga Seperti hanya nomor 3 tadi Ini salah Kita hapus dulu Yang benar adalah 18 dibagi 9 sama dengan 2 2 x 9 sama dengan 18 ini habis 0 dibagi 9 tidak bisa Berarti ini hasilnya 0 0 x 9 berarti 0 Bisa 0 juga 5 dibagi 9 berarti tidak bisa juga Maka ini sama dengan 0 0 x 9 adalah 0 Ini 5 dikurang 0 sama dengan 5 Nah 54 dibagi 9 adalah 6 Maka 18.054 dibagi 9 sama dengan 2 0 Lanjut ke nomor 5 Bagaimana kalau soal pembaginya adalah koma Caranya Pembaginya ini komanya kita hilangkan Berarti ini adalah x 10 Kalau x 10 berarti Ini geser koma kesini Berikutnya karena dibawa ini x 10 Maka ini juga dikalikan 10 Dikalikan 10 berarti tinggal nambah 0 1 disini Sehingga Ini tadi 1,6 x 10 itu sama dengan 16 Berikutnya yang 376 x 10 adalah 3760 Kalau dibagi 16 Berikutnya Soalnya sudah sama seperti hanya soal nomor 4 Mari kita lihat 37 dibagi 16 sama dengan 2 2 x 16 sama dengan 32 37 dikurang 32 berarti sama dengan 5 56 dibagi 16 sama dengan 3 3 x 16 sama dengan 48 48 48 Ini untuk mengurangkan 56 Berarti 56 dikurang 48 Sama dengan 8 80 dibagi 16 sama dengan 5 Sehingga 376 dibagi 1,6 Sama dengan 235 Demikian adik-adik untuk materi kali ini Trik cepat pembagian bagian yang ketiga Terima kasih kalian telah mengikuti video ini dengan baik Sampai jumpa di video berikutnya Salam sehat Salam sehat Terima kasih kerana menonton!